Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini kita akan ngobrol banyak hal bersama Kapolresta Bandung, Kampus Pol, Kusworo Wibowo. Selamat siang Pak Kusworo. Selamat siang Mas Adi. Terima kasih sudah mampir ke studio kami. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Dan ini suatu kehormatan, saya bisa hadir di Tribun Jabar bersama dengan Mas Adi. Semoga keberadaan saya di sini bisa bermanfaat. Oke, ya pastilah. Pak Kusworo, beberapa hari terakhir kan kita mendengar ada pengumuman dari Polri bahwa tilang manual itu akan diberlakukan lagi. Seberapa penting tilang manual ini buat wilayah di wilayah hukum Polresta Bandung? Tilang manual ini menjadi penting karena memang tidak semua area tercover dengan tilang etli. Tilang etli, ya. Dan adanya juga dari permintaan dari masyarakat untuk adanya tilang manual berkaitan dengan tingginya kecelakaan naulintas dan juga kebisingan daripada kenalpot-kenalpot brong. Terutama pada saat kami melaksanakan kegiatan Jumat Curhat, di mana setiap hari Jumat kami tatap muka dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di setiap kecamatan. Mereka banyak sekali yang menyuarakan terkait dengan minta ditertibkan kenalpot brong. Mereka juga paham bahwa etli itu hanya lihat visualnya saja, tapi tidak ada audionya, sehingga tidak bisa mendeteksi mana kenalpot yang suaranya bising dengan yang tidak. Sehingga kenalpot brong ini atau kenalpot bising ini memang harus kita tindak dengan cara manual. Razia maksudnya, ya. Iya, Razia. Dan beberapa tempat yang sudah dikeluarkan warga masyarakat, kami adakan Razia-Razia Sepanggal. Kami juga hadir ke sekolah-sekolah dalam bentuk upacara, pemindah upacara, karena kebanyakan anak muda juga yang pelajar juga. Nah, jadi sambil kami berikan himbawan edukasi bahwa masyarakat ini tidak nyaman dengan suara bisingnya kenalpot daripada motor yang tidak sesuai dengan SNI-nya. Sehingga pada saat kami selesai menjadi pemindah upacara, kami juga melakukan Razia di motor-motor para pelajar ini yang diparkir di sekolah. Sebelum meninggalkan sekolah, kami pakai alat desibel yang bisa melihat kadar suara daripada kenalpot. Ini juga kami lakukan di langman. Tingkat kebisingan ya? Iya, betul. Oke. Kalau kita bicara soal kenalpot berong, mengapa sulit banget diberantasan? Yang pertama adalah karena memang motivasi dari penggunanya. Ada yang bilang bahwa pakai kenalpot berong itu mungkin keren. Iya, iya. Kayak pembalap dan lain sebagainya. Sehingga yang kami lakukan adalah, yang pertama kami lakukan preemptifnya dulu. Yaitu kami mengedukasi sekolah-sekolah, mengedukasi tempat jualan kenalpot, jangan memproduksi. Preventifnya, pencegahannya, ya kami lakukan patroli yang sifatnya adalah melakukan pencegahan. Yang ketiga ya, preemptif, tilang manual tadi. Tilang manual. Iya. Dan pada saat kami melakukan tilang manual, saat kami melakukan razia, kami juga memviralkan kegiatan kami kepada masyarakat, maupun media sosial, maupun media mainstream. Yang tujuannya adalah, kami melakukan penindakan terhadap kenalpot bising ini, yang pertama mengganggu masyarakat sekitar. Yang kedua memang tidak sesuai dengan standar keperuntungannya. Iya. Berarti, kenalpot berong ini menjadi atensi khusus di, ini ya, selain pelanggaran-pelanggaran lain. Betul, betul. Walaupun pelanggaran-pelanggaran yang lain berkaitan dengan top 3 daripada pelanggaran yang bisa kita tangkap dari atlet, itu yang pertama adalah pelanggaran rambu lalu lintas. Melanggar marka jalan. Yang kedua, berkaitan dengan pelanggaran tidak menggunakan helm. Yang ketiga, tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang paling bisa mengakibatkan kecelakaan lantas, ya, melanggar marka jalan. Ketika di situ, one way misalnya, dia berlawanan arus, nah itu juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian, di mana ada garis lurus tidak putus-putus, harusnya tidak boleh dilewatin, dia merobos. Setelah itu, ya, nggak boleh. Ya, batas kecepatan juga demikian. Tapi paling yang utama mengakibatkan kecelakaan adalah melawan arus. Melawan arus itu, ya. Kita mungkin jauh dari jangkauan polisi karena waktu dianggap tidak ada polisi, mereka berani. Nah, kan menurut pengumumannya, tilang manual nanti dilakukan oleh polisi bersertifikat. Seperti apa itu, Komandan? Iya. Memang polisi bersertifikat yang akan melakukan penilangan ini, itu berkaitan dengan ujian. Ujiannya berkaitan dengan kompetensi, tentang kemampuan, dan tentang kompetensi diri. Jadi, tentang pengetahuan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, pengetahuan tentang undang-undang, aturan hukum, dan ancaman hukuman. Dan di samping itu juga, tentang karakteristik pribadinya. Bahwa yang nanti bersertifikat untuk melakukan penilangan adalah betul-betul polisi yang memiliki integritas, yang berdedikasi, yang jujur. Ini adalah menghindari transaksional, polisi-polisi nekau, begitu ya. Jadi, betul-betul nanti yang akan melakukan penilangan adalah polisi-polisi yang berintegritas, berdedikasi, jujur, yang tidak mau di 8-6 lah gitu. Diajak damai sama warga masyarakat, mohon maaf, nggak ada damai. No damai. Ya, gitu kira-kira. Sekarang sudah ada berapa polisi yang, pola-polantas yang... Sementara untuk Polresta Bandung, kami punya, ada 4 masih petugas kami yang bersertifikat untuk melakukan penilangan. Tidak setiap anggota kami yang diminta untuk hadir ke Korlantas Pobes Pori, melakukan ujian sertifikasi, itu serta-merta dapat sertifikat, enggak juga. Jadi, ketika yang betul-betul pengetahuannya mampu, kemudian karakter pribadinya juga anaknya punya hati yang baik, punya mindset yang baik, berintegritas, jujur, ya dia bisa lulus ujian. Psikologinya ada, tes psikologinya ada dia di situ. Dan, kan dalam anggapan saya ketika sudah lulus di polisi laluintas, artinya sudah tahu tentang peraturan, ya nak? Iya. Tapi kenapa ini masih dites lagi? Iya. Karena kita ketahui bersama bahwa undang-undang ada aja, revisinya, amandemennya. Nah, ketika petugas malas untuk belajar, maka bisa jadi dia enggak berkembang. Tapi yang dibutuhkan adalah petugas yang selalu ingin tahu, ingin belajar, selalu update dengan perkembangan zaman, peraturan-peraturan perundang-undangan, dan ditambah lagi tadi, yang penting adalah tes psikologinya bahwa kejiwaan yang bersangkutan adalah memang layak untuk melakukan penilangan. Iya, iya. Sebab kalau tidak update juga nanti di debat. Pelanggar juga enggak bisa apa-apa itu. Iya, betul. Setidaknya minimal ditanya, apa pelanggaran saya? Iya. Saya melakukan pelanggaran ini, pasal berapa saya melanggar? Kemudian ancaman hukumannya apa? Nah, itu jadi enggak bisa pakai asal pokoknya kamu melanggar. Enggak boleh pokoknya, ya? Enggak boleh. Bapak, pelanggarannya adalah ini, melanggar aturan undang-undang pasal sekian undang-undang ini, ancaman hukumannya ini. Nah, baru dia hilang. Oke. Pak Gosworo, kemarin kan ada kegiatan di kompleks kereta cepat, polisi mulai menjaga, apa sih sebenarnya urgensinya polisi menjaga kompleks KCJB itu? Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa KCJB itu adalah proyek strategis nasional, yang mana nantinya akan sangat membantu untuk mobilisasi masa dalam hal transportasi, di mana kereta cepat ini bisa berkecepatan 300-400 km per jam, dan memiliki tegangan listrik yang tinggi. Sehingga, ketika kereta ini melintas, masyarakat harus lebih aware, lebih waspada. Kemudian, peralatan-peralatannya juga beberapa diambil dari China, dari Tiongkok, yang di Indonesia tidak produksi. Misalnya ada baut, ada yang lain gitu ya. Sehingga, apabila ada masyarakat yang melakukan pencurian, maka stok barangnya ini, kalau habis ya harus didatangkan dari impor dari China. Pasti nggak bisa sehari-hari menunggunya ya. Betul. Sehingga, yang kami himbau kemarin adalah, jangan melakukan pencurian. Selain ada ancaman hukuman yang mengatur, pasal 362, pasal 363, KUHP, bisa 7 tahun penjara, kalau dia dengan cara merusak, mencurinya dengan cara merusak. Tapi juga, tolong lihat dampaknya. Bahwa, ketika yang kita curi itu, walaupun ketika kita jual di pasar, di penadah, itu harganya juga nggak mahal. Tapi dampaknya, ketika itu bisa mengakibatkan kecelakaan kereta, yang uangnya nggak seberapa diterima oleh si pencuri tersebut, tapi bisa mengakibatkan kecelakaan kereta yang bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia, ini kan nggak sepadan. Kemudian, kami juga menghimbau, kami juga kemarin masang stiker-stiker sepanduk, melintas hati-hati. Kemudian, jangan lompat pagar karena bertegangan tinggi, ada listrik bertegangan tinggi. Sehingga, diharapkan adalah tidak ada dampak negatif. Ya, jangan sampai ada kecelakaan, begitu ya. Dengan kita kurang memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Kalau boleh tahu, itu restricted area-nya di antara berapa meter? Ini masih kita lakukan terus pembangunan. Saat ini juga kami tempatkan personil-personil seperti di tempat wilayah kami ya, di Kabupaten Bandung, itu ada stasiun Tegal Luar, stasiun KCJB Tegal Luar. Itu juga memang berbatasan, bersebelahan dengan warga. Yang belum ada tembok pengamannya. Sehingga kami tempatkan personil di sana. Karena tujuannya adalah memberikan edukasi sih, pencegahan terhadap warga yang bila ada potensi kriminalitas, ya itu bisa kita tekan di situ dengan kita menempatkan personil di sana. Oh, karena belum ada pakar membatasnya. Belum ada membatas-membatasnya. Kemudian, di tangga darurat juga itu masyarakat bisa bebas naik turun. Oh, masih begitu ya. Dan ada juga kereta tersebut melewati jembatan. Kayak di Cemencang, kami itu, ini rawan ada masyarakat yang melempari batu kan nantinya. Ini juga rawan. Sehingga sambil menunggu tembok itu ditinggikan, meminimalisir potensi adanya gangguan keamanan, kami tempatkan sementara personil pengamanan di sana. Itu sampai semuanya fasilitas tersedia ya berarti ya? Betul. Oke. Berarti, sorry, Pak, properti warga itu betul-betul berdempetan atau bagaimana? Beberapa titik, iya. Rumah atau lapangan, kebun? Rumah, ada warung-warung makan juga di situ. Oh, tempat berkembal orang ya? Betul, betul. Ya, itu kalau ada orang iseng saja. Iya, itu yang kami antisipasi, jangan sampai itu terjadi. Makanya kami tempatkan personil sampai dengan tembok batas pengeman itu selesai terbuat. Oke. Pak Gusworo, kapan hari itu cukup ramai dibicarakan soal aplikasi Sikasep? Boleh dijelaskan? Oke. Aplikasi Sikasep ini bukan Sikanteng sebetulnya. Sikasep, Kasep kan sebetulnya? Iya, iya. Kami ambil kearifan lokal, Kasep itu, sebetulnya itu adalah singkatan. Surat Keterangan Kehilangan SPKT Online. Surat Keterangan SPKT Online. Jadi selama ini kan kalau masyarakat kehilangan ATM. Di harga tengkang terpolisi, bawa buku tabungan, bawa KTP, dokumen pendukung bahwa yang bercangkutan betul-betul memiliki ATM itu. Kemudian ATM-nya hilang. Dibuatkan surat keterangan kehilangan. Dengan aplikasi kami, aplikasi Sikasep ini, masyarakat nggak perlu datang ke kantor polisi. Cukup unduh di Playstore. Playstore ya. Ya, Sikasep Polresta Bandung. Nanti di situ memasukkan nama, NIK, kemudian apa yang hilang? Kalau yang hilang adalah buku tabungan, maka yang perlu disken adalah KTP dengan kartu ATM mungkin. Kalau misalkan kehilangan ijazah, maka KTP dengan rapor sekolah. Jadi dokumen pendukungnya masuk, kemudian dia kirim di Polresta, itu menerima diverifikasi. Verifikasinya lewat apa? Verifikasi lewat aplikasi tadi. Oh, oke. Jadi di aplikasi tadi itu, lewat handphone bisa, dia kirim, maka diverifikasi oleh kepolisian maksimal 15 menit. Walaupun faktanya, itu rata-rata 5 menit sudah bisa kami kirim. Oke. Begitu mereka terima, setelah kami verifikasi, mereka bisa print pdf-nya itu di rumahnya masing-masing. Oke. Sehingga nggak perlu harus ke kantor polisi, buang biaya, buang bensin, kemudian ngorupakan waktu, cukup di rumah, mereka print, mereka bisa langsung datang ke instansi mereka mempergunakan surat keterangan kehilangan ini. Oke. Berarti verifikasinya apakah benar ini si pemilik yang melapor ini harus pemilik sendiri? Pemilik sendiri, iya. Oke. Dan di situ kami cantumkan bahwa ada pasal pidananya ketika seseorang itu menempatkan keterangan palsu, itu adalah semua pembuatan pidana dan ada cawan hukuman pidananya. Sejauh ini, atensi masyarakat gimana? Sambutan masyarakat terhadapnya? Alhamdulillah, masyarakat antusias dan memberikan apresiasi positif. Penggunanya saat ini sudah hampir 2.000 orang semenjak September 2022 di launching. Iya, iya. Dan mereka juga memberikan ucapan terima kasih atas kemudahan yang dilakukan untuk memotong birokrasi. Dan ini juga meminimalisir ketemu dengan petugas sehingga meminimalisir atau meniadakan gratifikasi. Gratifikasi itu ya, mantap. Yang terbanyak lapor apa, Pak Gus? Yang terbanyak lapor SIM, kehilangan SIM, kehilangan KTP, sama ATM. Nah, ini juga apa? Saya cepat mendapat informasi bahwa Polresta Bandung itu punya program mengembalikan motor-motor hilang yang kemudian ditemukan. Oh iya. Begitu kan? Iya, betul. Sebetulnya niatan kami adalah ketika kami melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Kemudian kami bisa tangkap penadahnya dan motor-motor hasil curian itu bisa kami amankan. Biasanya yang kami lakukan adalah kami menginformasikan press conference kepada warga masyarakat. Ini ada pelaku pencurian ketangkep nih. Kemudian barang buktinya ada motor sekian banyak, jenisnya ada ini, ada ini, 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 dengan nopol, nomor mesin yang kami cantumkan di media sosial. Jadi masyarakat bisa milih, bisa cari. Namun demikian ketika kami press conference, kami undang para pemilik motor itu untuk ngambil. Nah, beberapa di antaranya nggak bisa hadir ketika kami undang. Kenapa? Karena nggak bisa meninggalkan pekerjaan, kemudian nggak bisa meninggalkan anak, kedatang ke pores harus biaya bensin dan sebagainya. Nah, kami tergerak untuk, udah kami tunggu aja di rumah, kami yang ngantar. Nah, pada saat press conference, otodidak itu mendadak, kami menyampaikan bahwa kami akan mengantar. Tapi teman-teman media, kita ikut, kita ikut. Nah, ya jadilah, jadi. Kita akan mengantar gitu ya. Kami naikkan ke dalam kendaraan pick-up, bug terbuka, kami bawa ke rumahnya, udah janjian, nanti siapa di rumah yang akan ngambil, kami antar. Dan Alhamdulillah, respon masyarakat juga. Baik. Ini inovasi keberapa? Sejak Pak Gusworo menjabat di Polresa Bandung. Iya, sebetulnya saya nggak pernah, kita nggak pernah ngitung-ngitung. Nggak pernah ngitung. Cuman prinsipnya kami adalah, khairun nas anfa umlin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, iya. Jadi, kami mengajak anggota kami untuk, mari, jadilah kita polisi yang bermanfaat. Oke. Terus ini ya, yang kami tahu Pak Gusworo juga, apa namanya, aktif di media sosial. Itu sejak kapan sebenarnya? Semenjak saya Kapolres Jember 2016, kami juga sudah mulai aktif di media sosial. Sebetulnya, sebelum-sebelumnya juga sudah, tapi cenderung untuk konsumsi pribadi gitu ya. Namun, begitu kami di Kapolres Jember 2016-2017, kami juga ada kegiatan seperti yang Jumat Curhat sekarang ini. Jumat Curhat, iya. Cuman dulu waktu saya di Jember, namanya sarapan pagi bersama Kapolres. Setiap Rabu pagi waktu itu, kami sarapan pagi bersama warga masyarakat. Sebetulnya, makannya makan nasi kucing, nasi yang 5.000 rupiah, gitu-gitu aja. Tujuannya adalah sebagai ice breaking aja. Setelah itu, masyarakat curhat. Nah, ternyata di event itu banyak masyarakat yang tidak berani atau malu menyampaikan di forum umum. Mereka bertanya, Pak, punya kontak person WA, handphone boleh minta enggak? Ada media sosial apa enggak, gitu. Ya, kami berikan. Nah, dari situ masyarakat banyak minta saran masukan, laporan ini, itu. Sehingga, ya, kami buka untuk umum saja. Instagram kami, kemudian Facebook, kemudian nomor handphone. Jadi, masyarakat yang ingin melapor adanya potensi kriminalitas, itu bisa informasikan kami. Mau cerita tentang adanya dugaan toko yang jual obat-obatan keras, jual minuman keras, ini biasa langsung DM, langsung WA. Nah, dari DM itu, kami perintahkan Polsek terdekat untuk amankan, kemudian Polsek langsung bikin foto-foto atas kegiatannya, berapa barang bukti yang berhasil disita, tersangkanya, dia kirim ke saya, saya kirim ke si masyarakat yang memberikan laporan. Oke. Ya. Pak Gusworom, ini enggak memberikan batasan untuk diri sendiri? Misalnya, respon timenya maksimal berapa, gitu? Saya selagi saya bisa langsung jawab, saya pasti langsung jawab. Oh, gitu. Ya. Jadi, sebisanya ya? Sebisanya, ya. Jadi, longgar-longgar masuk mobil sambil perjalanan, saya lihat ada apa. Jadi, ya, kadang-kadang kalau sholat juga kita enggak bisa langsung balas, kalau kita tidur juga enggak bisa langsung balas, tapi ketika kesempatan pertama saya bisa pakai dengan handphone saya, saya akan coba lihat ada WA Masukkah yang belum saya jawab, ada DM Masukkah yang belum saya jawab, gitu dia. Kenapa Pak Gusworom memutuskan untuk menangani itu sendiri tanpa admin? Adminnya ada. Oh, adminnya ada. Sayanya ada juga. Oh, gitu. Jadi, kalau Instagram Polresta Bandung itu yang megang admin. Admin. Tapi, kalau yang Gusworowibowo Instagram itu yang megang saya langsung. Oke. Jadi, siapa yang cepat boleh jawab. Dan rata-rata masyarakat, Alhamdulillah, masyarakat Bandung kalau nggak apa-apa udah langsung kalau nggak yang di tag-nya itu Polresta Bandung di bawahnya di tag Gusworowibowo, gitu. Jadi, kalau saya lihat Polresta Bandung yang udah balas, saya nggak perlu balas. Tapi kalau Polresta belum-belum balas, saya yang balas, gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi, begini, Kak. Dengan perkembangan media sosial ini, sudah berapa platform yang digunakan? Saya yang paling saya intens adalah yang Instagram. Instagram, ya? Iya. Karena di situ masyarakat bisa kirim foto, kirim chat, kirim lokasi, kemudian juga kita kirim voice, gitu ya. Jadi, saya lebih banyak respon, dan banyak yang nge-text saya adalah yang media Instagram. Misalnya, oke. Untuk memaksimalkan distribusi postingan, Pak Gusoro belajar algoritma Instagram juga nggak? Nggak juga. Nggak juga. Cuman memang saya undang tatap muka dengan para influencer-influencer di Bandung. Oke. Iya, iya. Di situ, masyarakat sering berkulukesah. Kadang eranya sekarang ini adalah era yang curhatnya bukan lapor ke polisi, tapi curhatnya ke media sosial. Iya, iya, iya. Macet, gitu ya. Nggak telpon ke polisi, ngomongnya di media sosial, gitu. Dan saya undang beberapa influencer yang saya kenal di Bandung dengan follower yang cukup banyak yang sering dihubungi oleh masyarakat seperti Infoti titik-titik-titik, gitu ya. Infoti Soreang, Infoti Majalaya, adalah Kabupaten Bandung, Info segala macam itu. Nah, saya undang makan. Saya sampaikan bahwa tujuan saya adalah saya ingin bermanfaat di Kabupaten Bandung ini. Sehingga kalau ada curhatan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, silahkan tag saya. Oke. Ya, ya, ya. Jadi, dia curhatnya di influencer tersebut, saya di-tag, kemudian setindak lanjuti, harapan masyarakat terpenuhi, dianya berpahala, gitu. Iya. Jadi, ya, mudah-mudahanlah keberadaan kami di sini bisa bermanfaat buat masyarakat. Ada, ini nggak, curhat yang paling unik, ya? Sebentar, curhat yang paling unik. Rata-rata sih macet, obat keras, ada curhatan masalah selingkuh, tapi ya, nggak pengen diceritakan, gitu ya. Ya, saya bilang, saya hanya sebatas berkaitan dengan perkaraan pidananya saja, gitu ya. Kalau berkaitan dengan rumah tangga, mungkin ada tempat yang lebih tepat, gitu ya. Kecuali KDRT, ya? Ya, kalau KDRT, apalagi, apa, selingkuh sampai melakukan perbuatan zina, itu pidana. Oh, ya, ya. Oke, oke. Mungkin ada lagi sesuatu yang untuk disampaikan ke masyarakat Kabupaten Bandung, Pak August. saat ini tahun 2023, di mana tahun 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi, pesta rakyat. Kami berharap bahwa perbedaan pendapat itu adalah suatu keniscayaan, namun kita harus tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Beda pendapat boleh, tapi tidak harus memaksakan pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Jangan putus silaturahmi hanya karena beda pendapat. Nah, yang paling penting adalah keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan bertetangga, yang itu yang dirasakan oleh kita semua, manfaatnya, seandainya kita semua hidup aman dan hidup rukun. Jadi, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Demokrasi inilah sebuah media untuk membangun sebuah negara Indonesia yang hebat. Kita manfaatkan itu dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ah, mantap. Oke, Tribunas, itulah bincang-bincang singkat kami dengan Pak Kuswara Wibowo, Kapolresta Bandung yang cukup menginspirasi banyak sekali inovasi yang beliau inisiasi sehingga membuat polisi menjadi lebih bermanfaat, semakin bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, Pak Kuswara atas keadilannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.